Di video kita akan melakukan perjalanan menuju Kaila Hills Nah ini aku Ustadz dari Jalan Pantura Jalan Pantura Banyu Putih ini Nah ini habis ini kita langsung ambil ke kiri ya Ke sini, sebenarnya lewat sana juga bisa Namun aku lewatkan jalur yang sebelah sini saja Oke, ikutin saja perjalanan kali ini Kita nanti sampai di lokasi tujuan Sekitar setengah jam atau 19 km Setengah jam lebih lah ya Jadi ada dua alternatif Bisa lewat sini atau lewat pertamanan Atau di Limas Lewat di Limas belum pernah aku Cuma biasanya seringnya aku jalurkan Aku rutekan lewat jalur sini Mungkin bagi kamu yang belum tahu ya Atau yang sudah tahu bisa lihat di map sih sebenarnya Lebih mudah lihat di map Cuma aku ngasih gambarannya bahwa Jalur-jalurnya seperti ini nancak-nancaknya Atau kondisi jalurnya seperti ini Jadi bisa kamu pertimbangkan Kalau mau ke sana Namun sejauh ini aku dengar-dengar kabar dari informan Akrasina MV Ternyata jalannya pagi laran sudah halus pak Kemarin bertambungin Ternyata sudah di asfal halus pak Kita lihat saja seperti apa asfal dia Apakah seharus itu Nah itu kita sampai di pasar limpung ini pak Bagi kamu yang tidak suka kemacetan Atau ingin menghindari kemacetan Aku sarankan lewat limas ya Lewat baju putih itu tadi masih ke barat lagi Terus nanti setelah kompensi itu ambil kiri pak Lewatnya terlimas ini kenapa ini Lewatnya terlimas langsung nanti temusnya di sidomulde Kalau kamu yang bawa mobil atau ingin nyari amannya Ya aku sarankan lewat sini Kalau nyari cepatnya aku sarankan lewat sana pak Kenapa ini Macet pak Ayo monggo Kamu yang mau nyari sarapan ini Bisa mampir ini di limpung ini Ada banyak aneka aneka sarapanan disini Nah ini kita ambil yang ke arah kiri pak Nah ini kita di duku limpung ini Ini mau healing juga kah Bikbus aku sarankan lewat belah duraya Karena jelur recommended Ya ya disitu pak Bikbus sampai pagi laran bisa ya Kayaknya dulu pernah lihat Bikbus sampai pagi laran bisa Cuma rata-rata pedium pak Nah ini kayak gini nih Kayak gini kayaknya masih bisa nih Nah ini kayak gini nih bisa nih kemarin nih Jelur apa Bikbus Bikbus ini di bus yang kayak gitu bisa lewat jalur yang aku buat ini Jadi lebih cepat ya gak harus smuter lewat ini Lewat belah duraya Kenapa ini kenapa ini kenapa ini Amin 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 Hati-hati disini karena ada basir Oh iya jangan ngebut-ngebut Banyak basir-basir disini Ini cukup licin pak Wih eh eh Malah ngoyotruk ini Mas-mas ini Nah ini bagi kamu yang dari arah alternatif itu nanti ketemunya disini pak Nah ini disini Langsung ke arah sana Oh iya disini masih ada bensin sih Jadi bagi kamu yang mau isi bensin bisa isi bensin disini Atau di selatannya lagi masih ada pak Jadi limpung ini punya dua bensin besar ini Di depan ada plong pagilaran Selopacang bandar blado Ambil kanan Nah ini Kita nyalakan side-in kanan disini Perhatikan di depan Apakah ada motor Oke kita ambil kanan disini Dan kita nanjak Persiapkan gigi rendah Bagi kamu yang bawa metik Persiapan guys ya Dan kita nanjak Cukup nice view Karena jalannya sudah Halus Mulus Kemarin sudah pernah aku review Jadi cukup Enak ya deh Lebih menghemat waktu ini Cuma harus hati-hati ini Ini biasa dilewatin big bus juga sih Ini kayaknya Masih oke big bus lewat sini Big bus dari Reban sampai Blado Raya Biasa lewat Sekelas Akramas Sintar Jaya Oke Persiapkan gigi rendah Big motor ataupun mobil Bagi metik Siapkan gasnya Nah ini ada ceklongan Dan Neng Hati-hati Jagat jarak aman Dengan mobil Di sebelah depan Nah ini bagi kamu yang ke arah Ini Pekalongan Bender Lado Lurus Arah bawang Dieng Ambil kiri Dan kita lurus Dan kita lurus Bapak Sudah kita sampai di Reban Raya Bagi kamu yang mau ngeres Istirahat secedak Bisa mampir ke Reban Raya Atau langsung lanjut ke Wisat aja Oke Perhatikan disini kita ambil kiri Puskas Mas Reban Ambil kiri Terminal Reban Sudah sepi Tidak ada aktivitas ya Di Terminal Reban Di krus malah pagirnya Lebih suka di Pasar Reban ya malah Turun tempurun Likung menikung Perhatikan disini Oke kita sebentar lagi Ambil kiri Menuju wisata Bagilaran Gaila Hills Dan seterusnya Oke siap-siap Menyalakan Sein Kiri disini Nah ini patokannya disini Disini Desa Wonobodro Wonorojo Nah ini Apa ini macet-macet Mau berpisah Nah ini ada pertalit juga Bensin Eceran juga Nah ini bagi kamu yang Naik big bus Jadi itu lurus tadi ya Lewatnya Beladu Raya Lewat Selopadz yang timur Jadi harus muter dulu Kalau Bawa motor Bawa mobil Big bus Medium bus Yang Mikro Masih bisa sih Wih Jalannya Banyak yang Ini Banyak Banyak yang jendol Bapak Jadi harus Hati-hati Jelurnya Menyempit sih Ini memang Kalau buat simpangan mobil Juga agak susah Kita berangkat Lewat sini Berangkat pulangnya Lewat sini Nah ini ada mobil Apa ini Ini kan Kalau buat simpangan Agak susah Sekali Ini Ngepres Nah itu ada mobil Yang dari sana Oke jadi Seperti ini Kondisi jalan Update Desember Tahun 2023 Aku buat Rute perjalanan Menuju Kailahil Sebagai ilaran Jadi jendol Bagi kamu yang Dari arah Sebarang Lewat Desa Wano Rojo Langsung Ambil di kiri Terlalu wisatanya Di sebelah sana Kalau ke sana Ke arah Peggilaran Kebun teh Kita lewat Villa juga Ini Kita lewat Villa Bagi kamu yang Dari luar kota Mau menginap Di villa Juga bisa Ini banyak Beli di spot Kan Nah ini Naiknya Nggak terlalu Matic Masih bisa Matic pun Jangan Masih Oke Yang penting Yang penting Sehat Motor Dia Nah ini Jalan Santai Melambat Itu Dua orang Bit Masih Oke Nikang Nikung Tidak Terlalu Curam Curam Amat Ya Nancapnya Ini mungkin Mah wisata Juga Bapak Dan Ibu Ini Bawa Anak Juga Kayak Itu Oke Perhatikan Disini Disini Di depan Ada Percabangan Oke Depan Lagi Percabangan Ke Kailahil Langsung Ke Ambil Yang Kanan Ini Ya Kalau Peggilaran Lurus Bentar Masih Depan Lagi Nah Ini Nah Ini Aku Lewatkan Yang Sini Saja Walaupun Jalannya Agak Rusak Kalau Itu Langsung Ke Peggilaran Nah Ini Cukup Menghemat Walaupun Rusaknya Sedikit Nah Ini Asphaltnya Masih Baru Nah Ini Baru Kemarin Di Asphalt Kalau Kamu Kemarin Ke Peggilaran Jadi Kesana Kalau Muter Lagi Bisa Silah Baru Kemarin Di Asphalt Langsung Saja Kita Menuju Kailah Hills Bagilaran Sampai Mana Ini Asphaltnya Ini Ini Masih Apa Ini Oh Dibangun Lagi Biar Enggak Langsor Ini Kayaknya Apa Dibar Lagi Oh Ini Ada Cafe Cafe Estetik Oh Ini Medium Ini Ada Medium Yang Pada Di Bawa Sebanyak Wisatawan Yang Datang Hari Minggu Ini Asphaltnya Masih Baru Dah Ini Ini Bukan Pintu Masuk Ini Pintu Di Arurat Ini Kenapa Dibuka Ya Pintu Di Arurat Ini Nah Oh Ini Yang Kemarin Longsor Ini Merti Ini Kalau Gak Ada Pembatas Ini Memang Rawan Longsor Pak Nah Ini Untuk Kamu Yang Mau Parkir Atau Mau Masuk Ke Kailah Hils Parkir Di Sebelah Situ Ya Ini Sudah Ada Big Bus Sudah Ada Big Bus Yang Parkir Disitu Medium Big Bus Ini Ada Some Some Juga Parkir Dia Disana Ini Untuk Masuknya Di Sebelah Sidi Nah Masuknya Di Sebelah Sidi ATM Kalau WGN 30.000 Kalau WGD 20.000 Pak Oke Itu Saja Mungkin Video Kali Ini Rute Beli Juga Elah Hils Pagilaran Astralnya Sudah Halus Yang Dari Arah Belandu Raya Ataupun Dari Arah Semarang Ini Barusan Aku Buat Yang Dari Arah Semarang Nah Ini Wisatanya Seperti Ini Pak Bagi Kamu Yang Mau Mampir Ke Kailah Hills Dari Arah Semarang Kalau Dari Arah Belado Dari Sana Aku Bikin Rute Ke Barin Oke Terima Kasih